Intro Alan Musk, ilmuwan sekaligus pendiri SpaceX Mengungkapkan rencana besar untuk membangun pemukiman manusia di Mars Mars berpendapat, memindahkan orang dari bumi ke planet merah atau sebaliknya Mungkin dilakukan dalam satu dekade atau lebih Tidak lama setelah masa itu, mungkin 40 atau 100 tahun mendatang Mars akan menjadi rumah bagi koloni jutaan manusia yang mandiri Ini bukan berarti semua orang pindah ke Mars Melainkan membuat manusia menjadi spesies multiplanet Jangka waktu yang ditentukan Mars memang ambisius dan dia pun mengakuinya Bagi mereka yang bertanya-tanya, apakah kita harus benar-benar pindah ke Mars? Mars memiliki alasan sederhana Masa depan manusia pada dasarnya akan terbagi menjadi dua arah Kita menjadi spesies multiplanet dan mampu berpergian melintasi antariksa Atau kita akan terjebak di satu planet Hingga peristiwa kepunahan masal terjadi Menurutnya, agar lebih bersemangat dan terinspirasi dengan masa depan Pilihan jatuh pada opsi pertama Kita akan jadi peradaban yang mampu berpergian melintasi antariksa Meskipun Mars mengakui bahwa waktu tepatnya masih agak kabur Dia berpendapat, sangat mungkin manusia mulai terbang ke Mars Armada untuk ke Mars dimulai menggunakan roket raksasa Dengan tinggi setidaknya 61 meter Dalam simulasi yang disebut interplanetari transport sistem Pesawat luar angkasa itu akan diisi oleh astronot Dan akan diluncurkan ke orbit Roket tersebut akan mengantarkan kapsul berisi astronot ke orbit bumi Kemudian, pendorong roket akan mengarahkan dirinya kembali ke bumi Dan mendarat kembali ke tempat peluncuran Ini bukan hal mustahil Sebab pendorong roket SpaceX sudah melakukan hal serupa beberapa tahun terakhir Kemudian, pendorong roket akan mengambil tanggi bahan bakar Dan membawanya ke orbit kembali Sehingga bisa digunakan sebagai bahan bakar Dalam perjalanan pesawat luar angkasa ke planet Mars Selama perjalanan, pesawat luar angkasa itu Akan mengumpulkan energi matahari Menggunakan panel surya Dan menyimpan energi berharga tersebut Untuk persediaan di planet merah Armada yang membawa kapsul kru ini Akan tetap berada di orbit bumi Hingga keselarasan planet yang menguntungkan Membuat bumi dan Mars Dalam jarak paling dekat Kita harus mengorbitkan seribu atau lebih pesawat luar angkasa Dan armada kolonial Mars Akan pergi secara massal Kunci utama rencana Mars Yaitu menggunakan ulang Berbagai pesawat luar angkasa berbeda sebanyak mungkin Mars mengantisipasi Agar masing-masing pendorong roket Dapat digunakan ribuan kali Masing-masing tanki Bisa digunakan ratusan kali Dan masing-masing armada Bisa digunakan 12 kali Untuk permulaan Dia membayangkan mungkin ada 100 manusia Yang menempati satu pesawat antariksa Dan jumlah itu Akan meningkat secara bertahap Menjadi lebih dari 200 Berdasarkan kalkulasi Memindahkan sejuta manusia ke Mars Akan membutuhkan waktu 40 hingga 100 tahun Setelah pesawat antariksa pertama diluncurkan Tentu saja Ini bukan perjalanan satu arah Kita rasa Sangat penting untuk memberikan pilihan Bagi orang-orang untuk kembali Setelah mendaratkan pesawat ruang angkasa Pembawa kargo tanpa awak di Mars Yang dimulai dengan kapsul Red Dragon Mas mengatakan Fase kolonisasi manusia Bisa dimulai Tentu saja Mendaratkan pesawat berat Di planet dengan atmosfer tipis Bukan hal yang mudah Karena itu Mas berencana Untuk melanjutkan mengembangkan retro roket supersonik Yang dapat menurunkan pesawat ruang angkasa yang berat Secara bertahap dan perlahan ke permukaan Mars Selain itu Melewati atmosfer Mars dengan kecepatan supersonik Akan menguji material pesawat Bahkan yang paling toleran terhadap panas sekalipun Karena itu Bukan hal yang mudah Untuk mendesain pesawat luar angkasa Yang dapat bertahan dari panas Ketika melintasi atmosfer Mars Apalagi setelah mendarat Dan mengisi bahan bakar Pesawat ini harus kembali ke bumi Untuk menjemput orang-orang selanjutnya Perjalanan pertama Terutama akan bertujuan mengirimkan pasokan bahan bakar Dan membangun depotnya di permukaan Mars Setelah depot didirikan Dan kargo diantar ke permukaan Pemukim pertama Mars Harus menggali permukaan Dan mengambil es terpendam Yang menjadi sumber air Dan bisa digunakan Untuk membuat bahan bakar krayometana Dengan demikian Pesawat antariksa antarplanet pertama Mungkin akan tetap berada di Mars Dan mereka akan membawa Sebagian besar kargo Dan beberapa kru yang bertugas membangun Kemudian Para penjelajah sejati itu Harus membangun prasarana Dan memecahkan masalah di sana Apakah kamu siap untuk mati? Jika iya Maka kamu merupakan kandidat yang cocok Untuk pergi ke sana Membangun pemukiman di Mars Lebih seperti olahraga ketahanan Daripada sprint Nah gimana? Apakah kalian tertarik? Jika nantinya Ada lawangan pekerjaan Untuk membangun kota di planet Mars Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya